Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas relasi atau hubungan ya antara dua buah latis ya dan bisa dicek untuk dua latisnya di kolom deskripsi Oke, jadi kita awali dari ini yang latis terurut ke latis aljabar dulu Jadi idenya adalah yang diketahui kita punya latis terurut berarti kita punya suatu poset ya kan, jadi poset plus Nah, setiap dua elemen dari poset tersebut infimumnya ada dan nanti supremumnya ada ya jadi dua-duanya Nah, kita definisikan apa untuk membawanya ke latis aljabar ya berarti kita definisikan midnya ini misalkan inf dari ini ya, xy dan supremumnya atau joinnya itu kita definisikan sub dari impunan ini, xy kan Jadi, ini tergantung ya mana yang ya siapa yang kurang dari sama dengan siapa ya Jadi, bisa x, bisa y kan Kalau dia latis kan berarti kan ya nanti jadi salah satunya Oke, nah dapat ditunjukkan bahwa ini L terhadap dua operasi ini mid dan join yang didefinisikan ini merupakan latis aljabar Nah, bagaimana membuktikannya berarti kita akan menunjukkan ya, dia akan memenuhi empat aksioma kan Jadi, kita ambil sebarang tiga elemen di L dan jelas ya dari awal Lnya tidak kosong kan karena poset itu kan ya tidak kosong kan jadi tidak kosongnya sudah jelas dari situ kita bisa lihat di sini x dimitkan dengan y berarti kan cari infnya ya kan dan ya mau kita balik pun juga tidak ada bedanya ya karena definisinya itu kan dia batas bawah terbesar kan jadi batas bawah terbesar dari x dan y dan batas bawah terbesar dari y dan x pasti sama berarti kita punya kita bisa balik berarti kan kita punya ya ada x mid y sama dengan y mid x jadi komutatifnya terpenuh ya untuk yang mid dan joinnya juga sama jadi subnya berarti kan kita cari batas atas terkecil dari x dan y mau dibalik ya sama saja kan hasilnya sama kan karena ya himpunannya sama sebenarnya di sini kan jadi ya tidak akan ada bedanya berarti kita punya join itu juga bersifat komutatif ya oke jadi komutatifnya sudah lanjut bagaimana dengan asosiatifnya nah berarti kita punya ini x dimitkan dengan y mid z berarti x mid infimum ini ya dari ya himpunan y, z nah disini kita cari infimum dari yang sini kan berarti sama saja seperti ini jadi ya cara pandangnya sama seperti kalau kita punya yang gcd ya jadi fpb ya kan jatuhnya ya sama saja kan fpb dari itu kan dan dan ya fpb itu kan berhubungan dengan keterbagian jadi divisibility itu kan juga ini ya kalau kita hubungkan dengan himpunan bilangan asli kan juga dia menjadi poset kan jadi ya wajar lah kalau misalkan cara berpikirnya mirip dan disini kita bisa ambil dia akan sama dengan ini alasan kesini sama dengan alasan yang ke bawah ya jadi kita bisa cari infimum dari infimum ini dua ini ya dan ini kembalikan ke definisi lagi berarti kan dia sama dengan ini dimitkan dengan z ya sama saja x mid y dimitkan dengan z nah bagaimana kalau misalkan midnya ini diganti dengan join ya jatuhnya ya sama saja cuma bedanya kan disini nanti diganti sub 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 semuanya kan selesai jadi memang dari sisi ya cara berpikirnya atau strateginya itu sama persis ya nanti ya cuma bedanya ya kalau disini kita ambil batas bawah terbesar nah yang join kita ambil batas atas terkecil dan bisa kita lihat ya berarti dua-duanya nanti akan memenuhi sifat asosisi aktif nah terus apa lagi yang ketiga adalah kita mau menunjukkan dia absorpsi ya jadi menyerap ya jadi x kalau dimitkan dengan yang joinnya dua dengan satu yang lain nanti kan jadi x lagi kan seolah-olah kan masuk kan x-nya masuk terus yang kalau dibalik dengan join dan mid ya dia juga bisa x-nya masuk nah bagaimana buktinya ya sudah kembalikan lagi ke definisi jadi definisi pada dasarnya itu ya pandang saja dia sebagai batas itu kan berarti kan batas atas terkecil kan jadi bayangkan kita punya ini ya x dan y entahlah nanti hubungannya apa ya siapa yang di atas siapa yang di bawah ya jadi siapa yang kurang dari jadi subnya itu kan batas atas dari x dan y ya kan jadi dia pasti x-nya ini jelas ya ini x-nya ini pasti kurang dari sama dengan sub x y ya kan karena ya ini kan batas atas dari x dan y dan ya kalau kita ambil infimumnya ya pasti jadi x begitu pula kasusnya dengan yang satunya jadi bayangkan kalau kita punya disini jadi kita punya infimum itu kan ya batas bawah ya jadi batas bawah ya pasti kita punya infimum dari x y itu kurang dari sama dengan x ini pasti nah kalau kita ambil subnya berarti kan kita ambil batas atasnya dari dua ini ya pasti jadi x lagi jadi kita punya sifat absorpsi oke lanjut ke nomor 4 yaitu idempotent ya kita coba buktikan jadi ya jelas ya batas bawah dari x dan x dan diambil yang paling besar ya pasti x ya kan dan batas atas terkecil dari ya x dan x ya pasti x lagi jadi dia memenuhi sifat idempotent jadi bisa dilihat disitu dengan operasi mid dan join yang kita definisikan menggunakan relasi urutan ya kita peroleh dia merupakan latis aljabar aljabar ya oke jadi selanjutnya bagaimana arah satunya yaitu kita mau menunjukkan kalau kita punya suatu latis aljabar disini jadi kalau pada l ini kita definisikan relasi kurang dari sama dengannya ini ya jadi ini kan definisi dari relasinya ya berarti kan kita tunjukkan dia merupakan relasi urutan parsial dan juga kita tunjukkan bahwa sub dan infnya itu dari dua elemen ya di himpunan yang isinya dua elemen itu nanti selalu ada ya jadi batas atas terkecil dan batas bawah terbesarnya kalau ada kita tunjukkan itu arahnya nah bagaimana cara menunjukkannya ya berarti ya tunjukkan dulu posetnya kan berarti tunjukkan relasinya itu relasi urutan parsial kan berarti kita ambil tiga elemen di L nah pertama mau nunjukkan reflexive ya reflexive nya ini relasinya ini ya jadi x mid dia itu sama dengan x jadi kalau kita x mid kan dengan x ya jelas kan dari axioma 4 ya jadi dari idempotentnya ya x mid x sama dengan x kan dan x join x sama dengan x kan ya berarti kita punya x itu kurang dari sama dengan x kan disitu jadi kita punya relasi yang kita definisikan ini adalah reflexive terus selanjutnya apa kita punya lalu x kurang dari sama dengan y dan y kurang dari sama dengan x mau ditunjukkan x sama dengan y kan nah x kurang dari sama dengan y artinya apa x mid y sama dengan x terus selanjutnya y kurang dari sama dengan x maknanya apa y mid x sama dengan y dari situ ya kita punya apa jadi ya kan dia komutatif ya berarti bisa dibolak balik ya berarti kan x nya ini dari sini ya jadi x nya ini dari sini kita pakai kan sama dengan x mid y kan x mid y balik kan komutatif kan nah dia akan sama dengan y mid x dan kita pakai di sini ini dari komutatifnya y mid x dibalikin di sini dan sama dengan y kan berarti relasi yang kita definisikan itu antisimetris oke selanjutnya apa lagi transitifnya kan jadi bagaimana dengan transitifnya kalau kita punya x kurang dari sama dengan y dan y kurang dari sama dengan z kita punya x mid y itu x dan x y mid z sama dengan y kan ini dari definisi ya dari definisi 2 ini ya jadi dapat 2 ini berarti apa ya sudah kita gerakkan saja target akhirnya itu kan kita ingin x itu sama dengan x mid z kan ya dari ini ya jadi arahnya kan ini kan ini targetnya ini targetnya yang bermakna ya nanti x dimitkan dengan z sama dengan x ya berarti kan ya sudah x digerakkan dari yang pertama disini nah x sama dengan x mid y ya kan dan apalagi ya kita punya ini ya y nya itu padahal sama dengan y mid z berarti kita pakai ya kan dan kita punya apa dari sifat ini ya dari sifat asosiatif berarti bisa kita operasikan 2 yang di depan ini dari asosiatif dan ini dari mana lagi jadi kita kembalikan x mid y itu sama dengan x kan berarti kan ini sama dengan x mid z berarti kita punya x kurang dari sama dengan z jadi kita punya apa relasi ini ya kita punya dia adalah relasi urutan partial jadi ya himpunan L tadi yang tak kosong dilengkapi dengan operasi ini yang kita definisikan jadi poset nah selanjutnya apalagi ya kita tunjukkan inf nya disini ya dan ini ya dua-duanya ini ada itu kan jadi pertama ya kita claim sub nya itu sama dengan ini dan ini sama dengan ini ya jadi ini sebenarnya ya targetnya sih kalau ada itu kan ya kalau kita bisa memperlihatkan yang mana ya kan jadi kata-kata ada itu kan ya ya kita tunjukkan saja kan mana ya itu dua ini ya kita tunjukkan saja kan itu M nya ya mau ditunjukkan bahwa sub dari ini sama dengan X join Y berarti kita ambil sebarang dua elemen di L ya ini ya kita ini kan berarti kita membuktikan batas atas terkecilnya yaitu X join Y kan jadi batas atas terkecil berarti nunjukkan dia batas atas dulu kan jadi batas atas apakah dia betul-betul batas atas ya sudah kita tunjukkan X nya kurang dari sama dengan X join Y dan Y nya itu kurang dari sama dengan X join Y juga kan berarti itu M nya ya sudah kan berarti kan kita punya ya ini ya ini by definisi ya semuanya ya jadi X nya sama dengan ini kan dari sifat ini ya dari sifat absorpsi terus kita punya Y nya ini berarti kan ini dari definisinya kita punya X nya itu kurang dari sama dengan X join Y ini dari definisi kurang dari sama dengannya yang ini juga ya dari sini ini definisinya jadi kita punya apa ya X nya kurang dari sama dengan X join Y dan Y nya kurang dari sama dengan X join Y berarti maknanya apa X join Y itu batas atas dari ya himpunan X dan selanjutnya kalau kita sudah batas atas kan kita inginnya terkecil kan terkecil maknanya apa ya kalau ada yang lain yang lain pasti ya dia sendiri itu pasti kurang dari sama dengan yang lain kan ya jadi kita punya disini kalau misalkan ada batas atas yang lain misalkan Z ya mau ditunjukkan bahwa nanti X join Y itu kurang dari sama dengan Z kan arahnya kan kesitu kan nah disitu kita punya disini ya karena Z nya itu batas atas berarti kan X kurang dari Z dan Y nya itu juga kurang dari sama dengan Z berarti maknanya apa ini dari definisi relasinya jadi ini definisi relasinya kita punya dua ini berarti ya sudah dari sini kita punya X join Y di join dengan Z ya kan dia ini asosiatif ya X join dengan Y join Z dan ya dari sini kita punya apa Y join Z kan ini ya Z kan berarti kan ini jadi X join Z dan X join Z nya jadi Z berarti apa ya kita punya X join Y itu kurang dari sama dengan Z jadi ini dari definisi yang kurang dari sama dengannya jadi maknanya apa ya kita punya X join Z itu kurang dari sama dengan Z yang Z nya itu sebarang batas atas dari X simpunan X dan Z X dan Y berarti artinya apa dia merupakan batas atas ter kecil atau ya kita punya sub nya ini dan bagaimana dengan infimum nya ya similar ya sama saja sebenarnya jadi tunjukkan dari ini dulu jadi idenya sama tinggal dibalik-balik saja kan jadi yang disini ada join nanti dijadikan mid dan sebagainya dan sub nya nanti jadi inf jadi idenya sama persis jadi bisa dilanjutkan sendiri untuk latihan jadi pertama kan klaimnya ini kan jadi targetnya kan yang kedua kan mau tunjukkan infimum dari ini sama dengan X mid Y ya sudah sama persis arahnya sampai nanti ditunjukkan dia merupakan batas bawah terbesar jadi kita punya dua buah objek disitu dan ternyata kita bisa mendefinisikan suatu hubungan dari dua itu dan itu tentunya sangat menarik jadi sekian saja untuk video kali ini semoga dapat dipahami untuk penjelasannya dan tadi ada yang tersisa untuk latihan itu silahkan dicoba karena itu bagus sekali untuk mengimitasi bisa dikatakan karena kan memang dari sisi langkah-langkahnya itu kan sangat mirip atau bisa dikatakan sama kan jadi similar jadi strateginya sama kan jadi bagus sekali untuk latihan jadi bisa untuk dicoba sekian saja terima kasih sudah menonton dan sudah menyimak sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati